Hai selamat datang sobat to parker handphone bersama saya cokok nil smart disini saya ada handphone Samsung Galaxy j5 Pro dan untuk tipenya sebentar kita lihat dulu j530 y atau Samsung Galaxy j5 Pro ya Hai dan kasusnya pada kesempatan kali ini handphone ini LCD nya pecah ya bisa kita lihat Hai coba kita akan sorot pakai lampu center disini kelihatannya kelihatan di bagian atas ini pecah ya pecah bagian dalamnya dan untuk lampu LCD nya ini masih menyala Hai jadi pada kesempatan kali ini buat temen-temen teknisi pemula disini kita akan belajar bersama-sama bagaimana caranya mengganti LCD Samsung Galaxy j5 Pro Oke langsung saja kita eksekusi kita panasi dulu menggunakan blower ya agar LCD nya ini mudah kita lepas walaupun sebenarnya LCD ini sebentar lagi akan kita ganti tapi kita tetap menggunakan blower tapi kita tetap menggunakan blower agar cara melepasnya ini lebih mudah ya jadi pada kesempatan kali ini kita melepas LCD Samsung j5 Pro ini tanpa risiko tanpa beban karena sebentar lagi LCD ini akan kita ganti ya jadi untuk membongkarnya ini kita tidak perlu hati-hati karena memang LCD nya sudah rusak Hai dan kemudian sebentar lagi akan kita ganti dan buat teman-teman teknisi pemula Hai apabila kita melepas LCD untuk jenis Samsung ini dan LCD nya ini masih bagus nanti akan kita pakai lagi tentunya kita butuh hati-hati ketelitian dan kesabaran ya namun yang saya praktekkan sekarang ini adalah cara mengganti LCD jadi untuk cara membongkarnya ini agak sedikit kasar ya agak sedikit kasar karena memang LCD ini sudah rusak dan nantinya akan kita buang akan kita ganti yang baru ya jadi cara membongkarnya ini agak sedikit kasar dan ini memang sudah rusak ya seperti ini bisa kita lihat sudah terbelah seperti ini Oke kita lanjut disini kita buka saja untuk plastik pencepitnya kemudian kita lepaskan dan soketnya dan ini ya LCD nya sudah hancur lebur seperti ini Oke kita singkirkan saja kemudian kita coba bongkar mesinnya ya disini ada banyak bautnya kenapa harus kita bongkar karena mesinnya ini masih hidup ini masih hidup jadi kita harus bongkar dulu kita bongkar kemudian kita cabut baterainya agar handphone ini benar-benar mati ya kalau kita langsung pasang LCD nya kita takut terjadi konslet dan biasanya toskrinnya toskrinnya ini juga tidak berfungsi ya kalau kita pasang dalam posisi mesin hidup oke dan setelah kita lepas bautnya jangan lupa sim tray nya kita lepas dulu ya ini mengganggu untuk membongkarnya kalau tidak kita lepas Hai dan untuk jenis Samsung Galaxy C5 Pro ini kalau dalam posisi Hai layar Hai apa namanya layarnya terkunci menggunakan pola ataupun sandi kita juga tidak bisa mematikannya Hai Oke kita cabut untuk konektor baterainya Hai lalu kita pasang kembali kemudian kita rapikan lagi Hai Oke kemudian di bagian suit on-off nya Hai di sini kita baut ya kita cukup baut dua saja agar suit on-off nya ini nempel ya jadi Hai modelnya ini suit on-off nya ini menggunakan pin dan nempel di mesinnya jadi harus kita baut seperti ini ya Hai dan disini saya sudah siapkan LCD penggantinya Hai saya menggunakan LCD KW ya ini kualitas KW sesuai permintaan user hai oke Hai dan untuk LCD yang KW ini seperti ini penampakannya ya LCD nya ini agak sedikit tebal Hai dan biasanya kalau dipasang kurang pas ya Hai agak sedikit renggang Hai dan sebelum kita pasang secara ini sebelum kita lem kita tes dulu ya Hai untuk gambar dan fungsi dari to screen-nya ini yang paling pentingnya Hai to screen-nya ini kita tes dulu Hai fungsinya normal atau tidak Oke kita sudah nyalakan dan tunggu sebentar dan tunggu sebentar sampai handphonenya ini booting sampai ke menu Hai ke tunggu sebentar Hai Oke tunggu sebentar lagi Hai dan kemudian kita coba tes to screen-nya ya Hai kita tes to screen-nya dulu Oh Oh ternyata handphonenya ini ada polanya ya kemarin saya lupa meminta atau menanyakan sama yang punya kita coba tes di panggilan darurat saja Hai dan kita disini akan spekulasi saja ya mudah-mudahan pengetesan normalnya tidak ada masalah karena kita hanya bisa ngetes disini saja untuk pengetesan secara lanjut di bagian keyboard ketika mengetik SMS ataupun yang lain-lainnya tidak bisa karena handphone ini ada polanya dan handphone ini dimatikan juga tidak bisa ya karena ada polanya Hai tidak bisa dimatikan Hai eh nggak papa kita yakin saja handphone ini masih apa namanya LCD nya ini normal ya Ayo kita coba lepaskan menggunakan pencongkel yang plastik saja takut konsletnya hai 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 Oke dan kemudian kita akan bongkar lagi handphonenya kita cabut baterainya agar handphonenya ini bisa mati ya Hai botnya kita lepaskan dulu untuk dua baut tadi yang kita pasang hai 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 memang Hai caranya seperti ini ya agak sedikit ribet ya bongkar pasang bongkar pasang Hai tidak apa-apa yang penting nota tetap lancar Hai oke kemudian kita rapikan saja semuanya karena untuk proses pengetesan LCD Toskirnya ini memang tidak bisa melakukan secara keseluruhan namun disini saya yakin LCD dan Toskirnya ini normal hai 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 kita baut saja semuanya Hai dan kemudian nanti kita akan lem secara permanen Hai oke buat teman-teman teknisi pemula simak saja tonton terus videonya sampai habis karena disini kita belajar bersama-sama hai oke ini sudah kita baut semua Hai kemudian kita bersihkan Oh ya kotoran kotoran di sekeliling Hai bezelnya ini agar bersih ya jadi nanti kita akan tambahin lem kemudian kita pasang LCD nya agar tidak ada yang mengganjal hai oke dan ini sudah bersih hai hai kita bersihkan lagi kita pastikan bersih semua ya hai oke kemudian kita lanjut saja kita ambil lem kemudian kita kasih lemnya hai 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 lcd-nya ini merekat ya karena ini lcdkw biasanya agak kurang rapet ya jadi kita tambahin lem kita tambahin lem tidak usah banyak-banyak cukup di pinggirannya saja hai 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 oke di sini kita masih tetap setia menyimak ya Hai kemudian langsung kita pasang LCD nya Oh ya jangan lupa segelnya kita buangnya agar tidak mengganggu ya dan ini sudah dipastikan tidak ada garansi segelnya sudah terpuas hai oke kita langsung pasang soketnya kita tempelkan ya Ayo kita tempelkan dan pastikan sudah rapi kemudian ini penjepit LCD nya ini ada semacam plastik Hai agar soketnya ini kuat ya kita pasang hai 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 dan kemudian kita lem hai oke Ayo kita posisikan dengan benar agar tidak miring ataupun tidak bergeser ya hai 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 kita posisikan di posisi yang benar hai oke dan sesudah rapi semua seperti biasa kita siapkan gelang karetnya ini karet andalan saya kita ikatkan seperti ini Hai agar lemnya ini nanti bisa merekat dengan sempurna ya Ayo kita ikat dulu dan kemudian nanti kita kita akan diamkan kurang lebih 30 menit atau satu jam ya karena untuk LCD yang kualitas KW ini Hai setiapnya agak tebel dan kalau dipasang ini membutuhkan waktu yang lama untuk lemnya ini benar-benar kita biarkan selama satu jam Hai Oke sampai disini sekian dulu terima kasih dari saya Joko kendil semat semoga ini bisa bermanfaat dan akhir kata dari saya salam oh breaker handphone